selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tidak lupa garam sama gula teman-teman ini kita singkirin dulu lalu aku mau halusin bumbu-bumbunya ya ini blendernya aku kasih sedikit air kalau teman-teman gak mau dikasih air boleh diganti dengan minyak ini bumbunya dimasukin semua terkecuali daun salam daun jeruk amasri ya teman-teman lalu dihalusin ini teman-teman bumbunya udah halus terus udah aku siapin minyak buat ngoreng ikannya minyaknya juga udah panas lalu digoreng ikannya sampai mateng ya kita tunggu sampai bawahnya kering ini teman-teman bawahnya udah kering lalu dibalik kita tunggu lagi sampai bawahnya kering lagi ini udah kering teman-teman lalu diangkat tiriskan terus buat ngoreng lagi ini bawahnya juga udah kering lagi lalu dibalik terus kita tunggu sampai mateng ini udah mateng teman-teman lalu kita angkat matiin api ini teman-teman ikan bawahnya sudah mateng ya terus langkah selanjutnya kita tumis bumbunya ini kita tunggu sampai airnya menyusut kalau airnya udah menyusut baru dikasih minyak goreng diaduk-aduk terus biar matengnya merata biar gak gosong ini udah mulai menyusut teman-teman lalu masukkan garam mama gula tadi terus diaduk-aduk lagi biar tersampur merata ditunggu sampai menyusut benar-benar airnya gak ada ini teman-teman bumbunya udah benar-benar menyusut lalu masukkan minyak goreng yang bekas goreng ikan tadi terus kita masak bumbunya sampai benar-benar tanah biar gak cepat basi ya teman-teman oh iya teman-teman sambil nonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ini bumbunya diaduk-aduk terus biar matengnya merata biar gak gosong dan selamat menikmati ini bumbunya sudah matang lalu masukkan ikan bawal yang sudah digoreng tadi terus diaduk-aduk biar bumbunya tercampur merata kalau teman-teman mau sambalnya agak basah boleh dikasih sedikit air lalu masukkan penyedap rasa secukupnya kalau tidak pakai penyedap rasa boleh di skip oh iya teman-teman kalau dirasa bumbunya kurang boleh ditambahkan terus diaduk-aduk kita tunggu sampai tanak ini sudah matang lalu matikan api terus diangkat siap dihidangkan ini teman-teman hasil dari balado ikan bawalnya sudah matang ya ini masakan harian rasanya benar-benar enak wajib dicoba jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terima kasih banyak yang sudah menonton dan sudah mencoba selama ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video selanjutnya selamat menikmati